Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pegarangan Sekarang saya akan melakukan lagi persemayan, masih sama ya, persemayan seledri Sekarang kemarin saya lihat kok supportnya tidak berhasil ya Sedangkan semayan wortel yang selang beberapa hari kok malah sudah tumbuh Dan ini membuat saya penasaran ya, apakah media tanamnya berpengaruh atau tidak Nanti akan saya coba buktikan ya, sekarang saya masih melakukan persemayan seledri Dengan media yang sama persis dengan yang ada di wortel Nanti saya perlihatkan ya, di akhir video kira-kira nanti hasil persemayannya seperti apa Ini kita lihat dulu, kisah dari biji seledri Itu masih bisa dua kali sama ya Nanti semoga kalau masih ada kesempatan dan ada media tanamnya akan saya lakukan persemayan lagi Ini kita siapkan dulu, tadi ada air hangat lalu air biasa ya, dari sumber, dari mata air Kita ambil dulu biji seledrinya Ini saya bagi dua ya, nanti yang sisanya itu biar buat stok Kalau nanti hasil dari semestri seledri yang kali ini juga kurang maksimal Jadi saya masih punya stok biji seledri Itu murah ya, saya beli perbungkus itu Rp3.000 Dan dapat banyak sekali Ini pertama kita masukkan dulu tadi air putih ya, air putih biasa Dari sumber, dari kran, dari sumur Lalu kita tambah air panas Kita cek, pastikan hangat-hangat kuku ya Kita pastikan hangat-hangat kuku Kalau masih kurang kita tambah lagi Intinya airnya harus sampai hangat Kenapa kok hangat? Karena biji seledri itu kan kita dapatkan dari pabrik ya Atau kita beli Kalau kita beli dari toko Itu rata-rata itu dari pabrik Dan entah bagaimana caranya dalam pabrik itu Pasti kalau tidak salah Melalui proses pengeringan ya Makanya harus pakai air hangat Kalau sudah didiamkan selama kurang lebih 15 menit Kita aduk kembali Pastikan beberapa biji yang tadi terapung itu Bisa tenggelam ya Dan kemah besar yang tenggelam itu Nanti akan jadi tanaman Itu hasil pengalaman saya Walaupun sebenarnya Yang terapung pun juga masih ada kesempatan untuk tenggelam Setelah kita diamkan lagi Kita aduk kembali ya Kita aduk kembali Dan pastikan sudah Tenggelam semua Atau rata-rata sudah tenggelam Itu sudah pada ngumpul di bagian tengah ya Karena efek dari aduan tadi Ya inilah hasilnya seperti ini Hanya sedikit sekali yang terapung di atas Ini menandakan Biji slide 3 ini siap kita pindahkan ke media semai Nah Mari kita lihat Ini cukup Agak lumayan jauh ya Untuk perjalanan saya Menuju tempat media semai Karena Ini di Heras rumah Lalu Sekarang kita siap-siap untuk pergi ke Tempat Persemen di sebelah sana ya Ini sebenarnya cuma di depan rumah Tetapi jaraknya cukup lumayan jauh Kalau untuk jalan Sudah dikasih pesan Kalau Mau tanam menanam itu harus ini ya Itu tadi batasnya Pintu masuknya itu Nah disini Harus di sekitar sini ya Ini sudah saya siapkan ya Medianya Itu sama persis di Media semai terong Oh terong Wortel maksudnya Di media semai Wortel Kalau yang belum sempat nonton Silahkan ditonton dulu ya Media semai di Wortel seperti apa Ini saya siapkan Dari Polybag bekas ya Kemarin karena Beberapa Polybag itu Yang sudah disiapkan Media tanamnya Belum dipakai Dan Saya bongkar dulu ya Untuk Tambahan yang lain Nah inilah dia Media semai yang saya gunakan Kokopit Kokopit ini Saya dapatkan Dari tetangga saya Karena ada Tetangga saya yang Pengrajin Sapu ya Sapu untuk lantai Makanya ini Kokopit ini Hanya sebagai Limbah Makanya saya Diberikan Diberikan Satu Plastik itu ya Dan sudah saya gunakan Beberapa kali Dan kenapa kok Saya gunakan ini Untuk tanaman Seledri Karena saya melihat Perkembangan yang kemarin ya Yang katanya Cuma disiramkan Di dalam Besek Di media tanam Terus jadi Tapi hasilnya kok Belum signifikan ya Dan sedangkan Tanaman Wortel Yang seharusnya itu Lebih sulit Ditanam Kita Saya coba Di media ini Kok malah jadi Nah ini saya coba lagi Dengan tanaman Seledri Nah itu kenapa kok Agak Cukup pernah Media Kokopitnya Sudah habis ya Maka Saya cukup Irit-irit kan Yang penting Bisa tumbuh dulu Kalau sudah Bisa tumbuh Nanti Kalau untuk Mindahnya kan Gampang ya Kita pakai media Apapun Seharusnya tetap Bisa tumbuh Kalau sudah kita basahi Seperti ini Pastikan Tidak itu ya Kalau yang atas itu Tadi Semean dari Cabi Inilah Semean dari Wortel ya Hasilnya seperti itu Sudah Cukup bagus sekali Hasilnya Kalau untuk usia Saya kok agak lupa ya Yang penting Sudah Bisa tumbuh pun Itu sudah Membuat saya senang Dan ini ternyata Setelah beberapa hari itu Baru tumbuh ya Untuk Semean dari Seledrinya Walaupun kecil Nanti kita coba Lihat Kalau tumbuh Membesar Apakah itu Adalah hasil Dari seledri Atau Malah dari Rumput-rumputan ya Nanti kita lihat Yang penting Saya sudah punya Yang baru ya Dengan media Yang baru Ini hasilnya Untuk tanaman kangkung Pari juga Seperti itu Kalau untuk Dari nanas Belum apa-apa ya Hasilnya Oke Saya cukupkan Sekian dari saya Salam tanturan Tanduran subur Bertani makmur Terima kasih